Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Kipranalewu Jangan lupa subscribe channelnya Rap2Rap di Youtube Dan like, comment, and share Dan jangan lupa follow Instagramnya At Kipranalewu Dan Youtube-nya Kipranalewu Saya Kipranalewu Inilah kabar misteri Mohon maaf naik kami tidak mengganggu Kami ingin menutupi Apakah benar disana Misteri Seekers Saat ini tim kabar misteri Sudah berada di tengah-tengah Anda semua Dan kita berada di kota Tangerang Kita pun tidak hanya berdua Tim kabar misteri Mendapat undangan Untuk menguap sesuatu yang takasat mata Di dalam Dan kita akan berkolaborasi Dengan Youtubers Yang bernama Rap2Rap Malam Aldo Malam Mungkin bisa diceritakan Kenapa Kalian mengundang tim kabar misteri Untuk datang ke sini Apakah memang ada sesuatu yang Ingin Diceritakan untuk kita kuat Ya pasti ada Aldo bersama siapa saja Saya bersama tim dari Rap2Rap Itu waktu itu Tepatnya malam 1 suruh juga pernah Datang ke sini Untuk melakukan Mulik-mulik apakah benar atau tidaknya Gedung ini mengandung ada Seperti hal-hal gaibnya Youtubers ini kan lagi banyak-banyaknya Acara plank dan lain sebagainya Kenapa ini ada lu misteri Mungkin bisa diceritakan Karena saya dengar Ada timnya juga Ada tim spiritual Khusus dan lain sebagainya Kenapa tertarik di bidang ini Karena yang pertama mungkin ada hobi juga Untuk mengulik dari horor-horror gitu Haru yang nalir Iya Jadi kalau nge-peng-peng itu bukan Alurnya kita mungkin Ya kita lebih fokus di horor saja Dan untuk membuktian-pembuktian Dari kabar-kabar yang Misalnya ada teman-teman Ada kabarnya disini Gedungnya seperti ini Misalnya situasinya seperti ini Oh kita berikan gitu Yaudah Untuk Apa namanya Untuk Investigasi Malam ini Saya dengan Liling Nanti Aldo Penelusuran dengan tim Lantai 3 Saya dengan Liling Ada berapa lantai tadi? Ada 4 Ada 4 lantai Berarti kita akan kelantai 4 Oke Seperti itu Oke Siapin timnya Biar kita akan siapin tim kita Oke Jadi kalau ada apa-apa Informasinya Oke Oke Jadi bisa kita gali Dimana dimana Karena Biasanya pada saat kita melakukan penelusuran itu Kadang kan gak sama ya Iya betul Jadi Siapa tahu pada saat Kamu dan tim melakukan penelusuran Kita melihat hal yang utamanya Gitu Oke 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 Ok Ok Untuk teman misteri Seekers dan Rakturep, sekarang kita akan melakukan mediumisasi di tengah-tengah sini. Mungkin dari mediatornya ada Mas Ega dari tim Rakturep. Ayo Mas Ega, silakan. Jadi kita akan melakukan mediumisasi, kira-kira apa nih yang masuk ke dalam Mas Ega? Mas Ega, silakan. Untuk teman-teman semua dari misteri Seekers dan Rakturep, kita lihat nanti apakah sosok yang masuk, apakah mediumisasi di tengah-tengah sini. Ada posisinya dari mana? Atas? Dari pohon? Sosok Anda itu bisa digambarkan apa? Besar, menurut apa? Ini pelijokan? Pendekar, Anda pendekar. Anda pendekar? Anda dari hati mana? Oke, ini kita sedang melakukan mediumisasi sosoknya pendekar, lati-latih tinggi besar. Dia sedang melakukan silat. Apa maksud Anda? Saya tidak menghormati. Oh, bisa berbicara? Saya tidak menghormati. Saya tidak menghormati. Saya tidak menghormati. Niat saya dan tim di sini itu baik hanya untuk melakukan silaturahmi. Ya, jadi mohon maaf kalau berbicara atau ada ramai-ramai di sini. Maksud saya dan tim di sini baik untuk melakukan silaturahmi. Jadi apakah saya bisa melakukan, bisa tahu informasi yang ada di sini? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Masa punya suai ya? Puasa Anda? Iya. Apa itu daerah manusia yang Anda menghormati? Kalau sosok penduduk itu, siapa Anda? Musul. Musul Anda? Iya. Berarti di belakang sini musul Anda? Iya. Anda jauh berarti di atas sana? Iya. Kenapa Anda masuk sini? Kenapa Anda saya? Kenapa? Tempat Anda di sini? Iya. Apakah di sini pernah ada kejadian seperti ada orang yang minta nomor-nomor untuk logel, untuk memuja-muja Anda? Apakah ada? Tidak. Saya dapat kabar di sini itu harus ngasih sesajen. Betul. Kalau untuk ngomong-ngas sesajen kopi itu dari siapa mana? Siapa itu? Butoh Ijo. Ya. Butoh Ijo-nya ada di Wansta. Boleh dipanggil? Ya. Silahkan masuk ke sini ya. Ya. Bisa sendiri. Kip. Oh. Terima kasih telah menonton! 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 Nah, itu di mana? Ada di mana? Oh, di sini apakah ada benda pusaka? Ada. Apa itu? Tris. Selain tris? Tongkat. Batu juga banyak di sini? Minyak. Batunya itu manfaatnya apa aja? Tidak perlu tongkat. Kalau tris, untuk wibawanya? Iya. Kalau tongkat? Tidak perlu tongkat. Kenapa tidak perlu? Tidak perlu. Saya ingin tahu. Tidak perlu tahu. Tidak perlu. Ya. Apakah saya boleh tahu? Tidak. Tapi apakah ada orang-orang di sekitar yang datang ke sini untuk mengambil pusaka tersebut? Tidak ada yang bisa. Kenapa tidak bisa? Kalau ada yang ambil, taruh hanya nyawa. Untuk kami juga punya Tuhan, ya? Ya. Yang menolong. Tidak. Kalau kita minta bantuan dari Tuhan itu untuk menghujudkan itu apa? Tidak. 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 Dari Anda tidak mengasih? Tidak. 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 Mas Aldo dan juga Om Walang, terus juga sahabat-sahabat yang lain, mereka sudah menelusuri gedung kosong. Saat ini posisi saya dan juga Om Walang itu berada di bawah, di tengah lapangan nih Om. Nah nanti kita akan mengulik apa aja nih Om di area sini? Kita lantai 3 kita sudah mengulik, kita berharap di daerah sini pun di bawah, mungkin di belakang kita namanya ada air mancur, katanya orang sini ada sesuatu hal yang goblik. Nah kita kepo, jadi kita mencoba benar-benar kita goblik di sini, apakah ada atau tidak. Mungkin Mas Jo mencoba, minimisasi, tapi ya Mas Jan, seperti itu aja. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen kalau kalian punya lokasi atau tempat angker di lokasi kalian. Stay tune terus, Raph 2. Jat, jat, jat. Maksudnya biar tadi nggak terlalu tegang gitu, jadi biasa lah. Ya, nah Om Walang, nggak tahu kenapa ya, ini di sebelah kanan saya, Itu dari tadi pengen deketin ke situ, deketin ke situ, kira-kira apa sih yang nyelek-nyelek saya? Memang kebetulan tadi memang, menjadi kita di sana, ada suatu goib mau mendekati. Makin kita juga agak kepo mendekati kita. Mungkin kita mau menggulik, menggulik mereka. Mungkin waktu berasa silahkan, Mas Jo untuk merasakan atau apa. Ini saya backup di sini. Oke. Ya. 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 Dari merasakan ya, kaki kanan ini udah mulai berat banget. Ya. Ya, salah tanda-tanda ya. Betul. Mungkin karena faktor dari, dari Air Mancoli 11 itu. Betul. Kalo saat ini sih dia jaga jarak. Jaga jarak. Ya. Tadi juga sih, dia suka colek-colek-colek gitu ya. Tapi, dari wujudnya ini dia hitam tinggi. Ya. Betul. Hitam ini memang berupa mahluk besar. Yang lagi pohon. Mungkin jumut di merasakan. Ya. Nanti aku coba. Taran-taran. Coba-coba-coba di sendiri. Tidak. 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 Masuk. 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 Apa yang harus lakukan? Di... Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum 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 Berarti bukan muslim Maaf men Kami disini cuma mau kepo aja Jangan kalian ganggu istana saya Oh tidak, kami tidak mengganggu Jangan kalian kotori tempat saya Kasian Ini budak Kenapa Nek? Kita biarkan dia bicara Apakah ada yang ingin mengungkapkan Nek? Apakah ada yang ingin mengungkapkan? Kalau boleh tahu nenek ini nama siapa? Jangan suka Jangan suka apa Nek? Kotor istana saya Oh tidak, tidak, tidak Banyak sekali orang-orang yang datang ke situ Oh Niatnya untuk apa Nek? Bagaimana motorist tanah saya Niatnya untuk apa Nek? Kalian merosak masanya Apa Niatnya untuk datang ke sini? Oh, kami ini cuma ini aja Ini mengetahui Apakah di sini ada Banyak Banyak Kalau boleh tuh Nek Nek namanya siapa Nek? Siapa Nek namanya? Nek? Nek namanya siapa? Siapa Nek? Siapa Nek? Hesti Hesti Siapa Nek? S-C S-C Siapa Nek? Nek? Siapa namanya? S S Gimana tempatnya? Gimana tempat tinggalnya? Bisa ditunjukkan? Biar kami tahu L mancur itu? Air mancur itu? Berarti Nenek ini Berarti Nenek ini penunggu air mancur itu Mohon maaf Nek kami tidak mengganggu Kami ingin mengetahui saja Apakah benar disana Kenapa tuh Nek? Mau mati Oh tidak apa-apa Nek Nggak Ah Tien Enggak kami hanya ini saja Ini motor saja Nenek Kalau sudah motor Sari-sari. Pingsan, tenaganya terlalu kuat, dan itu kebetulan kurang enak badan si Juo, jadi agak pingsan ini, mungkin saya coba panggil kembali. Terima kasih telah menonton! Ya, Mr. Shikert, saat ini kita sudah berkumpul sama tim Aldo dan Kang Welang, juga saya dan kohos saya. Apa nama mohon? Ya, tadi awal penelusuran seperti apa, dok? Untuk penelusuran awal kita masuk ruangan demi ruangan, nah pas yang pertama itu yang di kamar mandi, di kamar mandi itu ada satu kumpul anak. Di kamar mandi bawah ya? Di kamar mandi bawah, dan memang lebih dominan ya wanita di bawah, lalu sehabis penelusuran itu, ketemu dengan sosok-sosok seperti itu, kita melakukan mediumisasi. Kok ada mediumisasi? Ada mediumisasi juga, nah selain itu juga saya menanyakan ada benda pusaka apa saja di sini, dan memang banyak pusaka seperti tadi di kasih tau sama dia itu ada kris dan ada tongkat. Nah, yang lebih besar energinya itu ada di tongkat. Nah, kalau Kang Welang nih, Kang Welang kan sebagai tongkat spiritual dari Club to Rep, itu pengalaman apanya yang biasa dijapetin? Yang lebih besar kita, dan yang tadi waktu ada satu kumpul anak mos ya, dan memang kita taruh. Besar kita berpindah dengan Tuhan, karena saya berharap ada dua dimensi antara kamar mandi dan kumpul. Karena kalau saya taruh di kamar mandi, top dia hanya satu kumpul aja, dan tadi terberhasil. Jadi dari arah satu-satu pintu atau keluar, dia masuk pocong. Nah, di kamar mandi, dia masuk bagi kunci. Jangan di arah depan, ada orang di arah. Betul. Betul. Terus dia lepas putih pasir. Begitu. Memang jadi kita ada pindisi, bahwa di sini memang berpindah. Nah, pada saat kita aktivitas, ada majuan itu memang kita rencananya memanggil penguasa yang paling besar. Mungkin kalau begitu dibiasa ya. Ketua-ketua pas kita masuk, pertama itu yang masuk putih hidung. Dua, ke-tiga, penguasa. Maka saja mengadakan sirat atau menangga apa ya. Tadi yang ada. Ini penelitian sini, penguasa sini. Ya, di dalam sini ada masam. Tidak. Beritahu aja sih. Ini kalau arah yang bawah, ke lantai tiga ini kebanyakan yang kunti. Cuma ini melewat aja. Lewat-lewat. Cuma lebih sumbernya ke pohon. Dia mempunyai ke pohon. Dia mempunyai ke pohon. Cuma kita lihat, pohon itu bukan untuk berdua ya. Dia mempunyai ke pohon dari sana. Terus, pada saat adanya mediumisasi, ada yang aminta ke pohon dan lain-lain. Dia tidak minta. Cuma kita mancing. Apakah disini ada yang pernah? Apakah disini ada yang pernah? Apakah disini ada yang minta gotre? Dia tidak mau beritahukan. Ditanya pun dia tidak mau. Cuma dia bilang, jangan kemarin. Jangan kemarin. Mungkin dia merasakan ke dalam. Atau apa ya. Jadi kita cuma mau menanyakan aja. Apakah ada yang mencoba. Oh, ternyata apa ya. Maka juga tidak mau. Mungkin bisa jadi contoh ada belakang itu. Tapi tidak diberikan. Ternyata. 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 Untung untuk mereka memberi kesan yang baik. Ling Ling nih. Tadi membuat penelusuran. Pertama barang saya. Apa aja? 弄-juruhnya apa aja? Apa yang kau rasakan secara langsung? Terus, oh itu yang pasti kamu berdua, berdua sama, yang pasti berdua sama, ya tadi sempat saya lupa, sebenarnya bagusnya masalah, saya kan biasanya tertarik sama benda-benda perusahaan, karena saya keburu ngeheng, sempat-sempat, nah ini kayaknya putihnya di hopper sama Kang Mulang kesini, ini jelas banget, persis disini, tadi juga banyak banget, Tiba-tiba ada senang mau ambil, ngerjain ling-ling disini, tiba-tiba ada suara nangis, itu semua pada ngerah saya loncat sih, karena kaget, itu pelinding, jadi karena spontan, saya loncat, akhirnya saya masukin lagi, gak ada, gitu. Beberapa fenomena-fenomena penampakan, itu disebabkan oleh jin, adanya tadi sosok-sosok seperti manusia yang patah, yang gak ada kepala, yang luka-luka berdarah-darah, yang tadi di tangga saya temukan, itu adalah sosok jin yang seolah-olah menyamar sebagai orang yang pernah meninggal, orang yang pernah mengalami tragedi kecelakaan. Tapi pada saat sosok yang, yang saya kolaborasi, bersama ling-ling tadi, itu adalah sosok seperti jin, jin bukan jin perwujudan manusia, tapi jin yang memang seperti binatang, hanya aja luka-luka semua berlumur-luka, Tadi saya sempat melakukan mediasi, untuk ditunjukkan visualisasi dari perwujudan jin-jin pasik yang memang ada, lalu saya melihat kuncil anak, beberapa kuncil anak di sana, saya kejar ke sana, terus ada yang melempar api, seperti yang tadi di gambar itu, kecil-kecil seperti ini, ketiket barang, kalau barang, apinya sudah mati, pasti ada bekasnya, ini gak ada, bekasnya. Terus beberapa fenomena, orang menggeser-geser ini, disini, gak ada juga, ada beberapa lemparan, dan lain sebagainya, masih menjadi tertanya buat saya, karena mereka kebanyakan hanya menampilkan visual dari fenomena suara, untuk membuat kita takut di dalamnya. Makanya, untuk itu, kita sebagai manusia yang sempurna, di muka bumi ini, jangan pernah takut dengan apapun kecualisan kecintaan kita. Saya kiparan, Leo. Saya Aldu. Saya Allah. Sampai ketemu di penelusuran kabar misteri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di penelusuran kabar.